Di Tuding Oga bayari sekolah Nikita Mirzani semprot Laura Mizani. Emang sekolah di luar kayak di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Emang sekolah di luar kayak di Indonesia. Kelukesah Laura Mizani atau yang akrab di Sapa Loli, anak Nikita Mirzani masih menjadi sorotan netizen. Setelah bercerai dari Antonio Dordola, Nikita Mirzani disebut meminta Loli ikut menjelekkan sang mantan suami atau sekolahnya tidak akan dibayari. Seperti diketahui, Loli kini sedang mengenyam pendidikan tinggi di London, Inggris. Karena ancaman Nikita Mirzani, Loli mengiakan untuk diadopsi Antonio Dordola agar bisa lanjut sekolah dan bertahan hidup di negeri orang. Namun curhatan Loli dibantah Nikita Mirzani saat menggelar live Instagram baru-baru ini. Menurut Nikita Mirzani, biaya sekolah Loli sudah dibayar sampai tahun depan. Kamu nggak biayain lagi? Bagaimana saya tidak membiayakan? Memang sekolah di luar negeri kayak di Indonesia. Semua biayanya sudah dibayarkan sampai tahun depan, ujar Nikita Mirzani. Dalam video yang dibagikan aku telambe underscore danu, Nikita Mirzani juga membantah sedang memojokkan Loli sang putri. Biar bagaimanapun anak perempuan saya, anak perempuan saya siapa yang mojokin? Kalian tuh suka berasumsi, spekulasi sendiri, pungkas ibu tiga anak tersebut. Pernyataan Nikita Mirzani lantas kembali menuai pro dan kontra. Nikita rupanya dianggap sombong karena menyombongkan bayar sekolah setahun. Tetapi ada juga yang membela. Syukurlah kalau sudah dibayar. Di London sih yang mahal biaya hidup di sana. Komentar akun at Gavio. Di Indonesia juga bisa dibayari lunas kalau punya duit. Saud akun at Dahyun. Bener, anak saya sekolah sudah lunas sampai tahun depan. Sok paling kaya si NMA sindir akun at Mini Ebut. Bukan sok kaya bu, emang kalau di luar negeri rata-rata, SPP tahunan bukan bulahan. Kalau sekolah bagus, kalau yang biasa baru, balas akun at. Ken, dua-dua. Nah ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton